Free, free Palestine. Free Palestine adalah anti-Semit. Iya. Gitu. Sekarang yang bilang free Israel, Dibilang anti-Muslim. Orang-orang baik dihancurkan karakternya. Iya. Bagaimana kebatilan, kemusyrikan diagung-agungkan. Atas nama Haikal Sulaiman atau Sulaiman Temple. Oh bagaimana kerbau dimasukkan ke dalam. Ini pertarungan ideologi di sosmed ini gak kalah. Jadi kalau anda masih mencari-cari apa yang bisa gue lakukan. Yang di tangan anda, WA, anda, Facebook, Instagram, lu. Yusuf lu itu senjata lu sekarang. Ini era dimana hak bangkit. Ini era dimana kebenaran diperlihatkan. Ini era dimana kebatilan sedang direndahkan. Insya Allah dunia sedang menyongsong peradaban bahan. Kita kalau temanya Palestina, Sat. Algoritmanya nunduk. Gak ada yang nonton. Gak bisa kesebar. Tulisan Palestina harus disensor. Sekarang pun masih kita coba samarkan juga. Soalnya mereka punya algoritma itu. Tapi sekarang justru orang banyak kepingin tahu mengenai edukasi apa dibalik Palestina ini. Betul. Seperti memang Allah lagi gak sih? Leverage nih. Betul. Buat tema-tema ini. Manfaatkan ini. Ini yang saya bacakan ini cara pandang fail asuf ya. Bahwa ada peristiwa saya katakan tadi tentang people power. Jarang orang melihat ini. People power ini sungguh sedang terjadi berlangsung. Yang melawan ini akan tergilas dengan situasi. Percaya deh. Dan terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Baru kali ini. Dan satu bendera. Satu. Semua. Semua dunia satu bendera aja. Dan lupa agama. Iya bukan karena agama. Lihat Gaza pula. Episentrumnya. Dan semua jadi kenal apa itu Al-Aqsa. Masya Allah. Apa itu Al-Quds. Semua orang tahu sedunia. Ini siapa yang bisa rekayasa gini? Siapa I.O nya? Ini menarik ya. Jadi 75 tahun mereka udah coba sembunyikan kebedaan mereka dari sejarah dunia nih. Coba disembunyikan. Tahunya kan kayaknya manis-manis aja yang radikal itu. Iya. Para penjualnya ini kan gitu. Iya. Sekarang seperti mereka orang pada kepengen tahu. Dan orang udah tahu. Tahu sekarang. Udah telanjang sekarang di depan masyarakat dunia. Iya disembunyikan malah semakin terbongkar semuanya kan. Siapa pemenang? Siapa kesatria? Iya. Siapa yang gentle? Siapa yang gentle? Siapa yang penakut? Dunia terbelalak sekarang. Siapa yang binatang? Iya. Dibilang human animal. Harus. Iya. Malah yang kelakuannya kayak animal malah mereka. Siapa yang kuat? Siapa yang lemah? Iya. Pasukan terkuat di muka bumi yang mana? Yang lemah yang mana? Terbelalak. Bayangin satu kecamatan lawan sekian negara. Pemimpin-pemimpin dunia yang banyak tentaranya. Yang banyak senjatanya. Tunduk di depan Amerika kan. Ini kagak nih. Panggil dia Inggris bawah sini. Panggil Perancis bawah sini. Menolak untuk tunduk. Masya Allah. Dia cuma mau tunduk. Dia ratakan kening dan lututnya bersama telapak kakinya. Hanya untuk Tuhan. Masya Allah. Atau mati sekaligus. Masya Allah. Ini yang disebut dengan berjaulat. Ini yang disebut merdeka. Bukan atas nama investasi lu jual tanah negara lu. Ini menarik teman-teman. Dulu kalau kita ngebahas ini. Kita ngomong Israel aja malu-malu. Sekarang kita. Kita abisin gitu ya. Kita ratain di tanah gitu. Kedik jayaan mereka. Ya dulu kan ada yang ngomong. Ini yang pro-Palestin ini. Apa? Benih-benih radikalisme. Coba ngomong sekarang. Iya. Sekarang yang. Apa? Nggak sepedapat. Justru mereka nih kayaknya. Pro-humanity. Iya. Iya kan? Yang anti-humanity malah. Ini di Amerika. Terakhir kan di Texas itu. Udah langsung free-free Palestine. Lu free Palestine adalah anti-Semit. Iya. Gitu. Sekarang yang bilang free Israel. Dibilang anti-Muslim. Iya. Gantian. Ini siapa yang ngatur semua? Kita Muslim nggak menginginkan gitu kan. Jadi. Ya manfaatkan situasi ini. Masya Allah. Tuhan lagi bukakan buat kita semua. Dan ini tuh kebaikan. Ini era dimana hak bangkit. Ini era dimana kebenaran diperlihatkan. Ini era dimana kebatilan. Sedang direndahkan. Insya Allah. Dunia sedang menyongsong peradaban bahasa. Masya Allah. Saksikan dan bagian. Daripada yang menyokong ini semua. Sebab orang-orang yang memberikan. Bantuannya. Untuk. Maka sebelum. Maka merdeka. Beda dengan yang setelah. Maka merdeka. Begitu juga dengan. A Luxe. A Luxe. A Luxe. A Luxe. Apa kontribusi yang bisa dilakukan sama kita orang di Indonesia. Yang. Apa. Nggak punya kemampuan. Apa-apa gitu. Maksudnya. Mereka merasanya. Selain punya akunnya. Punya akun sosial media. Apa. Saya post juga paling nonton berapa orang gitu. Perlu nggak sih. Saya ikut ngomong gitu misalnya. Perlu nggak sih. Saya speak up. Ada juga yang gitu. Bahkan ada juga mungkin pabrik figur atau juga influencer yang malu-malu gitu. Mungkin dia nggak paham deh Mas Hari. Perang itu bukan cuma di dalam Gaza Mas Hari. Perang di luar Gaza ini nggak kalah sengitnya. Lu aja nggak update. Nggak ikutan terjun maksudnya. Lu nggak terjun sih. Lihat. Nggak kalah murah ketimbang perang di dalam. Bagaimana ideologi dihancurkan. Ya. Ditutup-tutupi tanah suci ini. Orang-orang baik dihancurkan karakternya. Ya. Bagaimana kebatilan kemusyrikan di agung-agungkan. Atas nama Haikal Sulaiman atau Sulaiman Temple. Oh bagaimana kerbau dimasukkan ke dalam. Ini pertarungan ideologi di sosmed ini nggak kalah. Jadi. Kalau Anda masih mencari-cari apa yang bisa gue lakukan. Yang di tangan Anda. WA Anda. Facebook. Instagram. Lu. Yusuf Lu. Itu senjata lu sekarang. Ini yang banyak dosa digital nih. Gara-gara nonton haram. Saya mau bilang. Udah deh. Hapus dosa digital lu. Dengan perang di sini. Gitu ya. Yang punya dosa-dosa digital nih. Nonton sembarangan. Diam-diam. Udah hapus dosa digital lu. Ikut bagian dari. Bersihkan dosa-dosa digital kamu. Perjuangkan kembali ke tulmaqdis. Insya Allah diganti sama hape yang lebih bagus. Masya Allah. Dengan kuota yang lebih banyak. Jaraknya juga cuma antara jempol sama handphone. Jadi perang di luar ini gak kalah Mas Hari. Memutar balikan fakta. Kok orang yang mempertahankan negaranya dituduh teroris ini gak jelas. Ini dunia Junkir Bali kan. Ini butuh. Butuh sosial media. Butuh opini yang mesti kita kembangkan. Kok bisa orang yang sedang. Mempertahankan negaranya. Anak kecil dibombardir. Kok bisa dituduh teroris itu gimana gitu otaknya orang-orang ini. Mereka udah gitu framing dengan hal-hal yang sifatnya hawk semua kan. Hawks. Gak terbukti. Empat puluh bayi lah. Penembakan terhadap pesta. Baru kebuka belakangan. Bahwa mereka rekayasa sendiri. Ini yang. Dunia gak digerakkan dengan sendirinya. Bangkit. Kok bisa lu bilang orang ini teroris ini. How come gitu. Nah tapi kan. Lu punya ini. Jempol lu nanti yang insya Allah bikin lu masuk surga. Bismillah teman-teman. Mudah-mudahan ya. Yang punya channel jangan lupa. Ini bagian dari perjuangan itu. Ya masya Allah. Ya waduh. Jadi jadi tambah semangat kita nih ya. Mungkin kita gak bisa angkat pedang. Iya. Wah ini lebih dari pedang. Oh. Karena yang kita tebas itu lebih jutaan ya. Iya. Video kita ya. Ketika sampai kepada anak-anak Gaza. Mereka berterima kasih. Bersyukur bangkit semangat lagi. Keluar mereka dari kesedihan. Gara-gara video yang kita share. Masya Allah. Gara-gara meme yang kita share. Masya Allah. Mereka senang. Sekedar enteng ngomong. Wahai saudara-saudaraku di Gaza. Suruh AI terjemahin. Nah omongan lu dalam bahasa Arab. Ya. Sampai ke sana. Bahagia itu berarti kamu sudah bantu dia. Lebih dari pedang. Lebih dari uang. Masya Allah. Iya. Jadi kadang-kadang kita hanya sendiri terlalu mager. Menanggap sesuatu itu terlalu sulit. Karena kita belum nyoba. Gak taunya semudah menggerakkan jempol kita ke handphone kita. Seperti hal juga mungkin Pak Musuh ngerasa bahwa. Apa namanya. Mudah di kalahin. Gak kalah-kalah juga. Kan gitu ya. Iya. Mungkin tadi itu dikira peran cuma di Gaza. Padahal di luar ini. Gak kalah sengitnya kalau kita lihat kan. Jadi senjatanya warga Gaza cuma berserah sama Allah doang. Kita. Penduduk dini aja baru pada malek. Apa senjata dari mereka ini. Gak ada berserahnya itu. Nanti larinya ke Tuhan. Orang akan mengenal. Dunia ketika menuju kepada atheism. Tiba-tiba berbalik. Masari. Ujung daripada pertarungan semuanya ini kan. Kemusyirikan. Tetapi yang menang salah Allah adalah kalimat. Kalimatu taqwa la ilaha illallah. Wah da'u la syarika lah. Lahul muh. Walau alhamdu. Wah huwa ala kulisya ikutnya. Nanti. Kalau bisa nih. Kalau bisa. Seluruh negara sekutu Amerika ikut peran deh disitu. Ya. Ini semakin mempercepat kebusukan kemusyirikan. Yang bersandar dengan harta. Senjata. Yang mendewakan kekuasaan. Disini semua. Rontok di hadapan kalimat. Wah da'u la syarika lah. Masya Allah. Dunia akan terpelalak. Nanti akan bertuhan semua. Insya Allah. Jadi gak percuma. Saya posisi beberapa hal yang lalu. Bagaimana. Sekarang berbonong-bonong. Orang tertarik dengan Islam. Tertarik dengan Quran. Mereka pikir. Memproduksi. Memproduksi senjata. Mereka bisa. Memproduksi. Keberanian. Keberanian. Itu dari mana sih mereka buka tuh. Wah itu dia. Alhamdulillah. Keteguhan. Semut. Siapa yang bisa seteguh itu ya coba. Mau tinggal disitu. Air kurang. Makanan gak ada. Listrik internet. Masih disitu gitu. Malam gelap. Malam gelap. Gak ada harapan. Jadi kepastian di bum. Ada di depan mata. Kok bisa. Masih tetap disitu. Tegar. Itu kekuatan langit. Ini pola-pola yang diluar dari kebanyakan pola-pola masyarakat dunia sekarang ini dan mudah-mudahan ini sebuah hidayah ya Satya. Insya'a. Awal dari hidayah menemukan Allah ya. Dan sepertinya bukan hanya sekarang kita akan melakukan pembicaraan dengan Ustaz. Soalnya kalau ngobrol maksudnya ikut terbakar juga nih. Giro kita nih ya. Ini yang selalu membuat saya selalu bangkit Masari. Bahkan di hati saya. Untuk saya pribadi. Saya mewajibkan. Saya udah wajib jihad saat ini. Jadi setiap saya. Ya akan melakukan apapun. Saya berprinsip. Jangan sampai saya mati. Dalam keadaan tidak ikut berperang bersama mereka. Saya akan diazab sama Allah. Saya akan dirijak sama Tuhan. Saya gak mau itu terjadi. Saya bilang sama anak-anak muda. Buat apa badan keren-keren. Keker-keker tapi gak dipakai sama Tuhan lu. Reject. Duit banyak. Bisnis macem-macem. Tapi gak kepakai. Buat perjuangan. Buat perjuangan. Oleh Tuhan gak dilirik. Senjata lu lembek. Punya akun. Punya akun. Punya akun. Banyak follower. Buat endorse doang. Endorse doang. Takut di ban. Apa gunanya? Iya benar. Padahal orang yang melakukan itu akan. Mungkin ada risiko. Tapi akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih besar. Justru di risikonya itulah nilainya. Iya. High risk high gain. Iya. Benar. Aduh. Masya Allah luar biasa. Ini dia yang terlunya jadi nilai value ya. Setiap saya membicarakan ini. Dari tambah ya. Ustaz dari tadi ini kayak lagi ngebakar semangat kita teman-teman. Ini gak berasanya disini juga. Tambah gemes. Tambah besok mau posting rasanya. Iya. Tapi alhamdulillah. Dunia sekarang jadi makin mendekat dengan Quran. Satu benda ajaib. Alhamdulillah yang bikin yang baca punya pemikiran high tech dan hatinya high touch. Ini mereka bingung saatnya. Kok mereka pada halus perasaannya. Tapi kok mereka bisa. Apa namanya. Merakit senjata. Ini dari mana mereka ini. Makanya itu dari situ kita belajar. Gak usah takut di band lah sama akun-akun lu. Yang para influencer ini. Ya insya Allah dengan sendirinya akan lahir nanti. Youtuber versi Indonesia. Gak ada yang bisa ngeband lagi. Dan kita akan bebas mengatakan itu. Sebagaimana di Gaza. Dia bisa merakit sendiri. Tahu yang namanya Rudal Ahmad Yassin 105. Iya. Dua kali ngebom. Ini bom pertama. Bum. Gerowak tuh. Gelobang tuh. Apa namanya. Tank. Baru masuk lagi. Bum lagi yang kedua. Itu bikin merakitan mana? Rakitan. Itu dalam kecamatan di situ. Sekarang. Insya Allah nanti lahir. Anak-anak hebat dari Indonesia. Allah kasih hidayah. Allah kasih irsyad. Bisa bikin teknologi yang lebih hebat daripada mereka. Mudah-mudahan dari kantor kita. Ya insya Allah. Ya insya Allah. Bismillah. Terima kasih waktunya. Masya Allah luar biasa menyemangati kita. Jika ada ide atau tanggapan atau apa saja. Silahkan tulis di kolom komen. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat. Mohon gue silahkan. Mau di edit. Di part yang pentingnya. Kemudian disebar ke suara-suara atau keluarga-keluarga teman-teman. Mohon gue saja. Ya. Ini memang didedikasikan untuk membantu suara-suara kita yang ada di Palestina. Dan juga mengingatkan. Ini adalah. This is our time. Beri dikasih waktunya. Kok gak mau ikutan kan gitu. Terima kasih Ustaz waktunya. Jangan kapok. Insya Allah kita akan undang kembali. Sudah pasti akan ada progresinya. Insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan di berikutnya kita akan ngomongin mengenai nikmatnya kemenangan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Gak lama lagi insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Di episode berikutnya cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax